Halo, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini seperti di judulnya, karena ini adalah hari Senin di segmen betelin aja Aku bakal ngebetelin 2 setting spray Dan ini tuh udah banyak banget kalian request dari lama Tapi maaf banget, akhirnya aku baru bisa ngebetelin sekarang Semuanya dari produk lokal, yang namanya adalah Luxe Creme Stella setting spray Ini baru aja kemarin aku review, untuk detailnya kayak gimana kalian bisa cek di video aku sebelum ini Bakal aku battlein dengan Best Requested dari kalian Yaitu yang Studio Tropic Dream Setter Ya, ini tuh udah lama banget kalian request Tapi memang karena kemarin aku lagi nyubain beberapa setting spray Aku masih agak mikir-mikir gitu Akhirnya kedua produk ini ngeluarin yang versi Travel Size-nya Jadi aku bersemangat banget, kemarin aku langsung order So, kalo kalian penasaran untuk detail review-nya seperti apa, perbandingan keduanya kayak gimana Dan hasilnya pasti lebih tahan si Studio Tropic atau Luxe Creme Pokoknya kalo kalian penasaran, jangan di skip videonya, keep on watching! Oke, aku akan kasih lihat sedikit tentang packaging luarnya Kayak gini Kalian bisa lihat dari ukurannya udah keliatan ya Kalo si Luxe Creme-nya lebih gedean Karena memang ternyata beda mereka Si Luxe Creme ini neto-nya 60ml Aku beli Rp 65.000 Dan untuk si Studio Tropic, itu neto-nya cuma 30ml Dengan harga Rp 59.000 Emang secara harga lebih mahal si Luxe Creme Tapi, seperti kalian ternyata isinya lebih banyakan sekitar 20ml Dan pas aku bandingin untuk packaging dalamnya Juga kalian bisa lihat secara ukuran lebih gedean si Luxe Creme Dengan desain yang sangat berbeda ya Si Luxe Creme itu lebih kayak warna-warna pastel, hijau dan pink Sedangkan untuk si Studio Tropic yang Dream Setter ini Kayak desainnya lebih glam, warna-warna gelap, perpaduan hitam dan ungu Tapi overall sih kalo aku sendiri dengan desain yang kayak gini Aku gak masalah banget, dua-duanya oke-oke aja Dan sekarang kita akan lihat klaim yang tertera di kemasan Yang pertama Luxe Creme-nya dulu Dia Prime Set & Refresh Setting Spray Dan nge-klaimnya dia bisa tahan 12 jam Sedangkan untuk yang Studio Tropic Dia itu bisa Pollution Protection Berarti dia bisa melindungi dari polusi Serta Makeup Setting Spray Sekarang aku akan membacakan detail klaim produk yang ada di kemasan Mulai dari Luxe Creme-nya dulu Disini dia menyebutkan kalo teksturnya itu dia ringan Udah gitu bisa nge-set makeup selama 12 jam Dan membuat makeup lebih flawless Gak gampang hilang ataupun crack Jadi meminimalisir juga buat kalian touch up Dia juga menyebutkan kalo gak ada alkoholnya sama paraben Tapi waktu aku liat di ingredients itu ada kandungan propylene glycolnya Dan juga fragrance Propylene glycol itu aku gak tau ya Waktu aku searching-searching itu sebenernya dia sejenis alkohol Tapi mungkin gak seganas alkohol kali ya Aku gak tau kalo mungkin kalian ada yang tau bisa komen-komen di bawah Terus sebenernya apa bahan yang seperti itu Terus dia juga udah ada Bepom-nya Jadi pastinya aman buat dipakai di wajah Untuk si Studio Tropic-nya dia mengklaim Membantu makeup bertahan lebih lama dan tidak mudah pudar Mengandung ekstrak plensel dari tanaman marubium vulgar Yang dapat menindungi kulit dari polusi debu, asap, dan partikel kotoran Kulit wajah dan makeup terlihat fresh sepanjang hari Dia juga mengklaim kalo ini bisa bertahan selama 16 jam dan alkohol free Sekarang aku mau kasih liat untuk ingredientsnya ya Disitu memang gak disebutkan ada kandungan alkohol Tapi dia masih mengandung fragrance Untuk produk Studio Tropic Dream Setter ini juga udah ada Bepom-nya Jadi pastinya aman juga untuk dipakai di kulit Sebenernya kalo bisa aku simpulkan disini Keduanya tuh sama-sama ngeklaim bisa menjaga makeup lebih tahan lama Tapi bedanya disini untuk si Luxe Creme Ngeklaimnya 12 jam, sedangkan untuk yang Dream Setter itu 16 jam Wow, jauh lebih lama ya Dan kelebihannya Studio Tropic Dream Setter ini Dia udah ada anti-polusinya Jadi kalo kita pake misalnya di siang hari Kalo kita punya aktivitas di luar ruangan Dia bisa melindungi wajah dari polusi Oke, sebenernya untuk kedua produk ini Sekarang udah aku pake di mukaku Tadi aku pake sebagai base dan juga setting spray Dan kalo kalian ngeh, makeup aku kali ini berbeda dari yang biasanya Glowy-glowy penuh dengan highlighter Sekarang sih aku merasa ini lebih matte Karena memang aku gak mengaplikasikan highlighter sama sekali di mukaku Biar nanti pas tes ketahanan hasilnya lebih valid So ya, sekarang aku bakal kasih lihat Seperti apa tadi aku mengaplikasikan 2 setting spray ini di mukaku Yang pertama aku akan pake si Studio Tropic Dream Setternya di sisi kanan wajahku Dan aku mau pake buku untuk membatasin ya biar dia gak bleber kesebelah kiri First impression, ini wanginya Enak sih, paling enak dari si Studio Tropic yang pernah aku coba sebelum-sebelumnya Kayak wangi-wangi yang soft tapi kayak seger gitu Terus ini aku akan tunggu meresap dulu Oke, setelah ngeset sih menurut aku ini hasilnya natural Dia gak yang se matte itu Jadi masih agak sedikit ada glowingnya gitu di wajah Selanjutnya aku akan pake si Luxe Creme di sebelah kiri wajah Kalo untuk si Luxe Creme sih menurut aku semprotannya tadi lebih halus daripada yang Studio Tropic Walaupun si Studio Tropic itu juga gak segede-gede itu Kayak gitu untuk wanginya sendiri kalo yang Studio Tropic tadi harum kayak seger gitu Yang ini lebih ke wangi-wangi coconut atau wangi-wangi manis kelapa Kayak kalo kalian pernah makan biskuit rumah kelapa kayak gitu untuk wanginya Terus sekarang aku mau tunggu dulu sampai dia beneran meresap Ini kondisinya udah ngeresap Untuk hasilnya sendiri dua-duanya natural agak sedikit glowy gitu di muka aku Dan kalo aku pegang-pegang sih gak terlalu yang lengket juga Untuk yang Studio Tropic maupun yang Luxe Creme Sekarang aku mau aplikasikan ini foundation L'Oreal yang Fresh Wear Sheetnya yang 200 dan aku tap-tap menggunakan sponge Jadi aku memang sengaja pake foundation yang lumayan han minyak ya kali ini Setelahnya ini aku tambahkan sedikit concealer dari Pixi for Beauty Benefit Yang Concealing Base Shadenya Natural Beige Biar untuk meng-cover imperfection wajah aku Selanjutnya aku akan set menggunakan Wardah Ini yang Everyday Shine Powder Jadi dia sejenis setting powder gitu Dan ini aku pakai blushnya dari Emina Checklit yang Violet Berry Sekarang aku akan set makeupku yang sebelah kanan pakai Studio Tropic Dan yang sebelah kiri menggunakan Luxe Creme Itu tadi kalian udah liat cara pengaplikasiannya seperti apa Dan juga sedikit review singkat yang aku rasakan waktu mengaplikasikan produknya di muka aku Dan kalo misalnya aku liat hasilnya di kaca kayak gini Memang dia membuat makeupnya itu lebih matte Tapi bukan matte yang sampai kering kayak gitu loh Jadi keduanya bisa membuat si bedak itu lebih menyatu ke kulit Rasanya gak keliatan berbedak banget Kayak lebih natural Bukan matte yang kering banget Dan tadi aku selesai mengaplikasikan seluruh complexion ini sekitar jam 10 pagi gitu Sekarang aku akan tes ketahanan Dan buat kalian yang belum tau Tipe jenis kulitku ini adalah kombinasi di area T-zone aku berminyak Di area lain lebih normal ke kering Pastinya nanti aku bakal kasih liat detilnya di sekitaran T-zone yang gampang berminyak Seperti apa ketahanan dua setting spray ini di muka aku Oke sampai ketemu nanti Yaps ini udah sekitar jam 1 siang lebih 10 menit Aku akan update kayak gimana kondisi wajah aku Dan kalo aku perhatiin sih disini ini masih aman banget Kayak belum keluar minyak gitu Tapi coba ya kita zoom Disitu sih sisi kanan kiri Baik yang pake studio tropik maupun yang pake si Luxe Creme Menurut aku masih aman-aman aja Di segi coverage juga masih oke Kalian bisa langsung liat aja ya perbandingannya disitu Di area T-zone masih aman Kecuali di ujung hidung baru akan mulai berkilau Tapi menurut aku sih masih oke ya Oke sekarang aku mau update lagi Ini aku ada di kamar Dan sekarang udah jam 16.41 Ini kalo kalian bisa liat berarti setengah 5 sore Makanya udah lama banget ya Dari jam 10 berarti 7 jam Kayak gimana kondisi wajah aku Aku akan zoom Kalo kalian liat disini sebenernya di area sekitaran T-zone aku tuh udah kayak mulai berminyak gitu loh Nih sebelah sini hidung dan sini Cuman menurut aku sendiri sih dua-duanya gak terlalu yang seberminyak itu Dan belum ada yang nge-crack Sekarang aku akan coba ya kalo aku tap-tap pake tisu seperti apa Oke setelah aku tap pake tisu sih kalo aku perhatiin Ini tuh beneran udah gak seberkilau tadi Tapi coveragenya masih oke Cuman menurut aku ini di bagian yang studio tropik sih Kayak dilakukan hidung sini tuh agak sedikit memudar gitu loh Warna foundationnya Mungkin karena minyaknya keluar lumayan banyak Sedangkan untuk yang bagian sini sih iya Tapi gak terlalu separah yang kanan Kalian bisa bandingin aja sisi kanan kirinya Tapi overall kalo aku liat secara coverage ini sebenernya masih oke Di bagian bekas-bekas cirawa terus noda-noda yang ada di pipi itu juga masih lumayan ter-cover Walaupun dia udah mulai berminyak Tapi pas di tap-tap pake tisu hasilnya masih oke Dan sekarang udah jam 8 malem pemakaian 10 jam Aku akan update lagi kondisi wajahku Sebenernya overall untuk complexion selain t-zone ini masih coveragenya oke ya Cuman sedikit lumer di bagian dagu aku aja Dan sekarang perbandingannya seperti ini Sebenernya kalo aku perhatiin disini Untuk yang bagian studio tropik Menurut aku lebih bagus daripada yang laks keren Walaupun tadi di lipatan hidungnya agak lumayan keliatan beda warna Dan sekarang aku tap-tap lagi menggunakan tisu Untuk memastikan seperti apa kondisinya kalo tanpa minyak Dan kalo aku perhatiin sih ini memang keliatan lebih masih aman yang laks keren Tapi gak tau kenapa waktu aku pegang-pegang yang sebelah kanan wajah itu Aku merasa dia lebih keliatan masih matte gitu loh Daripada yang kirinya pake laks keren Jadi mungkin tadi cuman kurang merata aja mungkin di sekitaran hidung Jadi kesannya si studio tropiknya tuh kayak agak lumer So menurut aku ini dari keduanya sih recommended Buat kalian coba dari produk lokal Tapi aku sendiri sih sejauh ini lebih suka studio tropiknya Karena muka aku masih keliatan lebih matte Udah gitu juga ada kandungan anti-polusinya Dan sekian untuk reviewnya Sampai ketemu lagi, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax